Pelaku merusak gembok di pagar besi saat warung kopi ini telah ditutup di malam hari. Di dalam warung kopi pelaku berhasil membawa dua ponsel uang tunai ratusan ribu rupiah yang diambil dari Laci Kasir. Kejadian ini diketahui saat karyaan warung kopi datang dan menemukan gembok pagar telah rusak. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke polisi. Sementara itu polisi telah meminta keterangan sejumlah orang dan juga memeriksa hasil rekaman kamera pemantau atau CCTV. Uang semuanya. Uang tidak kira berapa? Sekitar enam ratusan kayaknya. Kejadian itu memang sudah kosong disini atau bagaimana? Iya kak sudah closing. Sudah closing berarti tidak ada orang lagi deh? Iya kak. Itu cara maksudnya bagaimana? Apa dia merusak atau seperti apa? Iya nabobo kayak dari luar karena tadi pagi pas datang temanku bombonya sudah rusak. Terima kasih telah menonton!